Terima kasih telah menonton! Terus aku sebutin nama Rudy, dia bilang, iya katanya Rudy. Oh, dia ngaku Rudy? Iya. Tapi abis itu, hanya di situ saja apa dia? Beres dari situ, aku tuh telpon, besoknya dia langsung telpon balik ke aku. Aku pikir dia mau ambil mobil, mas. Gak tau aja dia ngajakin kenalan. Nah, pas aku bilang, dia ngajakin kenalan, baru dia ngaku tuh, mas. Setelah itu, dia namanya Anji, bukan Rudy. Terus dia bilang, katanya, kenapa, aku kan tanya dong. Aku bilang, kenapa kok bisa bohong gitu ya, namanya Anji. Dia bilang, katanya, suara aku bagus. Dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang dong, mama dia. Aku bilang, aku emang pengen banget jadi penyanyi. Kok kamu bilang begitu? Mungkin lo nyakit kali sama dia yang selalu mau ngomong dengan orang-orang ini. Tapi kan emang, emang kita kepercayaan untuk seperti itu. Mas pasti menyebab sih, Anji. Ya mungkin kamu kan gimana sama dia duluan. Kok lah, kalo lo nggak kecendila. Eh, 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 eh. Lo kok jadi baper begitu sih, nah ini dia yang gua suka dari orang ini, nih. Nah, cengas, gimana sih? Lo kan cewek gitu. Lo gimana sih perasan gue gitu. Ini kan tujuannya untuk membuktikan bahwa cowo lo bener-bener playboy atau engga? Iya kan? Sakit lho, maksudnya aku. Aku tuh komentar, tapi dia kayak gini banget. Justru harus bersyukur dan berterima kasih sama kita. Kalo sama emang cowok tergoda, berarti emang cowok lo playboy zaman lo. Tentu yang menjadi malah, padahal gitu sama kamu. Lo bukan. Tadi kita udah janji, kita gak mau, lo harus mengontrol emosi lo, ya. Sekarang pasal lagi nih, Sukma ini akan janjian sama cowok lo, menurangkan lo, betul? Iya, betul. Lo yang akan menjemput. Iya, yang akan ketemu-kepung. Iya. Oke, strateginya begini. Penggoda kita yang akan menjemput sang target dengan mobil sang penggoda. Dimana di mobil itu sudah kita siapkan kamera dan juga mikrofon yang bisa merekam segala kegiatan dan kegiatan di dalam mobil. Nah, setelah penggoda menjemput sang target, maka penggoda diwajibkan untuk membawa kembali sang target atau anji ke cafe yang ini. Oke, karena kalo begitu sekarang kita mendingan tunggu aja dari dalam mobil. Kita akan mencintai dari dalam mobil. Kita akan lihat seberapa playboykahnya cowok kamu. Oke, udah. Kita ke mobil. Hai, anji ya. Hai, ya ampun. Cantiknya. Terima kasih. Nanti kita ketemu juga ya. Iya. Eh, kita kan mau jalan-jalan nih. Iya. Kamu apa aku? Aku dong. Jangan. Tidak bisa cantik kamu nggak boleh nyetir. Pokoknya harus aku yang nyetir. Oke. Nil kulah. Sampai. Aduh, akhirnya ya kita ketemu, aku semen banget ya ketemu cewek-cewek seperti kamu. Aku lebih biasa ketemu sama kamu. Oh ya, kita mau kemana nih? Ada kafe, tempat kafe gitu, tempat aku biasa nongkrong udah aku siapin kok. Oke, kita lihat ini penggoda kita, Sukma, sudah bersama dengan Aji. Oke, itu tunangan lo kan? Berarti intinya dia aja mau berhubungan dengan penggoda kita dan mau jalan pergi berhubungan dengan penggoda kita. Sama lo, telfon gak mau diangkat. Bahkan dia pindah dari kosan aja, dia gak setau sama lo. Berarti dia menghindar dari lo. Udah, udah lah. Buat kamu apa sih? Aku lakuin lah. Oke, dan sekarang penggoda kita akan terhubung dengan handphone saya. Jadi saya akan melakukan whatsapp call dan nanti... Supaya kita bisa denger komentar. Iya, handphone dia terhubung dengan earpiece. Dia di sini. Oke, kamu basa-basi dulu pesan minum. Mbak, mbak, sorry mbak. Pesan yang paling enak ya di sini ya, mbak. Oh ya? Aku seneng banget nih di sini. Serius, bentar. Serius? Banget, serius. Kamu tuh kalau aku liat-liat kayaknya kamu tuh berbakat loh di bidang musik. Sumpah. Iya? Dia mulai menggombang soal lagu. Soalnya gitu. Jadi dia gak ngerti apa-apa kok? Dia emang bukan produser musik ya. Ya bukan, bahasnya cuma penguasa ikan dia. Jadi dia bener-bener nipu banget ya? Penyanyi-penyanyi terkenal. Cita-cita itu dari aku. Iya? Saya sekian gotik. Kamu tau dong pasti. Nah yang terakhir yang aku... Apa namanya disebutnya? Aku tenarin tuh. Ya si Ayu Tintin dari aku juga. Dia nganggung-ngangku dengerin artis-artis. Parah banget nih cowok kayak gitu ya. Aku coba telepon dia, mas. Aku pengen tau aja. Coba dia ngaku gak kalau atur dia lagi. Oke oke, lu telepon. Oke. Sukma akan ada telepon dari ceweknya ke cowoknya. Nanti kalau dia gak diangkat, lu tanya aja dari siapa ya. Pokoknya kamu harus sabar dan harus ikutin apa kata aku. Bener ya? Betul. Aku janji sama kamu. Aku yakin kamu bakal jadi bintang yang paling tenar dibandingin Ayu Tintin sama yang lain sebagainya. Mereka mesra banget loh mas. Asik banget lagi ngomong-ngomong. Dia gak ngangkat loh mas. Dia gak yang ngangkat sama sekali loh. Masuk. Masuk. Dia gak ada. Dia, 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 dia. Bukan. Oh dia terima telepon dari orang lain. Halo? Oh. Wah Mbak Inul. Iya Mbak. Oh bener. Iya, iya, iya. 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 Iya tenang Mbak Inul. Pokoknya ikan hiasnya hari ini juga saya kirim ya. Ikan hias. Ikan hias. Ini sih penipu banget loh ini. Harga yang Mbak Inul minta harga 5 juta, 10 juta. Nah, yang terakhir Mbak Inul minta yang seharga 500 juta kan? Iya, udah, udah, udah. Pokoknya siap standby aku kirim sore sampai di Mbak Inul. Iya. Oke. Oke. Sukma nanya, kok ikan hias sih? Ikan hias apa maksudnya gitu? Ikan hias. Ya, aku kan selain jadi produser musik. Aku itu juga pengusaha ikan hias dengan harga-harga mahal. Harganya 500 juta. Dan pokoknya paling terendah itu 5 juta. Tuh, bombal sejati. Oh ya, aku pengen dong. Boleh ya? Tentang ya. Gagak sosok romantis ya. Mungkin sama lo dia acting kali. Kalau sama orang lain, ini sesungguhnya tipatnya. Ya, sesungguhnya dia. Bisa jadi emang dia orangnya begitu. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Nanti rusak semua plan kita. Lo jangan ini, Tasya. Sabar dulu. Tapi baru tau banget nih, aslinya blank. Iya, iya, kita ngerti. Kita ngerti lo sama kamu. Oke. Coba lo telfon, gue telfon. Coba lo telfon lagi. Bagaimana tau diangkat coba ya. Dia ga diangkat-angkat ke rumah kamu kan? Iya. Di reject! Cuma nomor lo doang lagi tadi. Kamu siapa yang melepon? Tanya siapa yang melepon sih tadi barusan. Oh, enggak. Ini apa, nyokap di rumah telfon. Iya. Ganti angku. Enggak, enggak. Soalnya ya biarin lah. Kadang-kadang orang coba kan kepo. Ya, halo. Iya. Pokoknya nanti aku disana ya. Yang lebih gila lagi ya. Dia izin ke penggoda kita untuk pergi sebentar. Dia belaga-belaga tadi terima telepon dari siapa. Kita ga tau bener-bener terima telepon apa. Dia halu doang. Karena emang kita udah liat dari awal nih orang halu. Dia bilang katanya sebentar ada urusan penting. Kita ga tau apa. Dan minjem mobilnya penggoda kita. Kira-kira aku bisa ga pinjem mobil dulu dulu sebentar? Bentar aja, gapapa. Sejam, sejam aku balik kok. Bentar? Ya, boleh mobil lagi? Iya, serius. Aku janji ga bakal lama. Aku pasti bakal balik lagi-lagi kesini. Ya? Iya, aku juga mau. Soalnya aku mau kekuasaan smartphone juga. Eh, mau kemana? Gimana lagi? Aku udah mau kuat banget, Mas. Engga lo tanah dulu. Nggak nyari tangan, kita mau liat gitu loh. Iya, kita ngerti. Iya. Dia kesel banget gitu loh. Jahat banget sih di cowok gitu loh. Ya, sabar dulu. Tenang dulu. Dia lebih beruntung lagi. Dia lebih kesel banget, Mas. Aduh, Mas. Eh, dia balik lagi. Dia minjem duit seratus ribu sama penggoda kita. Dengan segala macam alasan. Udah kita bilang kasih aja deh. Kasih aja deh. Ini bener-bener playboy ga modal. Playboy halu. Playboy jaman, no. Ya udah, gini aja deh. Kalo ga ada lima ratus, aku pinjem deh seratus. Bisa kan? Emang kamu ga bodo, Mas? Engga, masalahnya gini. Dompet aku ketinggal. Aku bawa dompet. Cuman ATM-nya ketinggal. Iya. Sebentar ya. Boleh ya. Iya, aku cuma ada seratus ribu. Ya udah, gapapa. Nanti gimana aku? Ya, kan nanti semua aku yang bayar. Kan aku nanti pulang dari sana. Aku bawa ATM aku. Ya kan? Nah, aku langsung bayar semuanya. Iya. Ya, bisa ya. Bisa ya, seratus ya. Eh, tuh, tuh, tuh. 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 Kita ikutin, kita ikutin. Ikutin, ikutin. Ikutin, ikutin. Ikut, ikut. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Oke, kira-kira dia mau kemana ya? Nah, itu dia. Kita kehilangan jejak. Kita kehilangan jejak karena kemacetan dan juga lampu merah. Akhirnya kita putuskan untuk kembali lagi ke cafe tersebut. Sebelum si target kita ini kembali ke cafe tersebut. Nanti kita harus penyusul mobil dia dan dia datang. Oke, dia datang. Dia datang. Oke. Ya, biarin aja ya. Pasti dia bingung nggak ada lo di situ rumah. Ya, biarin aja. Nanti kalau dia ngelepot, kura-kura aja bilang lo lagi keluar sebentar. Ya, tiba-tiba kita punya ide. Oke. Udah lah. Gimana kalau kita jebak dia dengan penggoda berikutnya? Lo harus kontrol emosi lo ya. Lo janji ya. Oke, oke, oke. Penggoda 2 masuk. Penggoda 2 masuk. Oke, tuh liat-liat ya. Kita lihat. Mbak, mbak, mbak. Mbak bisa duduk kok. Nggak apa-apa kok. Duduk aja. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Mas ya, mas ya. Biar mbak juga tenang ya. Iya, mas. Udah bener-bener ngorbanin semuanya, mas. Lu parah banget. Lu kayak gini sih emang. Iya, gua gawat. Ngacang banget nih. Mas, aku nggak kuat. Mas, aku pengen banget. Lu sabar dulu, Tas. Lu sabar dulu. Oke, lu cerita curhan aja lu. Lu keluarkan lu. Tapi lu jangan keluar ya. Lu tetep di sini. Nah, bener kan? Bener-bener dia nekat abis. Nggak usah nunggu berapa menit. Dia langsung belas. Mas, dirayu, digoda, dipegang tangannya. Saya ngerti banget perasaan mbak. Pokoknya gini. Mbak berhak bahagia. Lakin juga banyak kok, mbak. Cewek-cewek yang lain. Iya, mas. Tapi itu dia dengan sepihak gitu. Iya. Saya nggak tahu salah saya itu apa. Ya udah, intinya dia bukan yang terbaik buat mbak. Gampang kan? Dan gilanya lagi, dia ini siap untuk pengen nganterin itu cewek. Dia telepon penggoda kita, bilang boleh nggak aku pergi lagi pakai mobil kamu. Tapi kita langsung bilang, penggoda kita jangan. Ya? Oh iya, gini aja. Gimana kalau aku anterin mbak? Anterin? Terus naik mobil lu lagi gitu? Gila. Dia mau ngantar berapa puluh cewek pakai mobilnya. Oke. Dia mau nlepon siapa tuh? Bentar ya, mbak. Iya, mas. Gimana sih ya, mas ya? Iya, iya, iya. Oh enggak, 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 enggak. Mas gimana? Kebetulan aku juga lagi single, mbak. Iya, mas. Iya, mas. Maafin saya, mas ya. Iya, nggak apa-apa. Sabar ya, mbak. Oh, dia ngepon lo. Ma, boleh nggak aku pinjam mobil lagi, mbak? Hah? Apa, apa, apa. Taruh, taruh, taruh. Kamu manggil aku apa, mbak? Boleh ya, sebentar ya. Sebentar aja. Aku cuma pakai 15 menit dah. Apa mama sih? Enggak, 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 enggak bisa. Aku udah mau pulang. Oh, iya, iya. Ya udah, mbak. Enggak apa-apa deh kalau nggak boleh. Ya udah, ya udah. Enggak apa-apa deh kalau nggak boleh. Enggak apa-apa sih, mbak. Enggak apa-apa sih. Coba. Eh, coba lihat apa-apa dia ngomong gila. Enggak apa nih. Aku nggak bisa ngetrain kamu nih. Bisa gitu ya. Tapi, mamal. Tapi, boleh nggak kira-kira aku misalnya telfon, biar aku bisa make sure kamu. Minta nomor handphone. Baik, gini kenapa saya minta nomor kamu. Saya pengen make sure kamu aman, dan kamu baik-baik aja. Kenapa sih loh, mas. Mas, begitu berarti. Karena gini, mbak. Buat saya, wanita itu memang harus diperlakukan dengan baik. Iya, masalahnya. Apa? Masalahnya yang diperlakukan baik itu semua wanita. Masalahnya yang diperlakukan. Ya udah, kalau gitu. Ampun ya. Ya, aku juga. Mau cabut juga sih. Gitu. Oh ya. Saya udah udah ngomong lagi. Hai. Oke nanti ya. Iya. Sampai ketemu ya. Cantik ya. Ya ampun, lihat deh matanya. Aduh, bener-bener deh. Gak bisa. Gak bisa. Pantang banget nih CSM.